Halo Sobat Seperti yang diketahui banjir bandeng menerjang 50 rumah di Jorong Lundar, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada minggu 13 Februari. Dari video amatir yang diterima AINews, air sungai meluap sehingga menerjang rumah warga. Bagar jembatan juga tampak rusak. Ada beberapa warga yang berlarian sementara pengambil gambar tak berhenti menyuarakan tabir. Banjir bandeng kali ini terjadi setelah diguyur hujan eras sejak minggu 13 Februari 2022 siang hingga sore hari. Diperkirakan 50 rumah diterjang banjir bandeng ini. Sebanyak 20 diantaranya rusak berat. Sebelumnya banjir besar yang pernah dialami terakhir kali pada tahun 2016. Saat ini untuk akses ke lokasi hingga malam kemarin masih belum bisa dijangkau. Jembatan penghubung tertutup batang kayu yang terbawa banjir dan jalan yang masih digenangi dengan ketinggian bervariasi mulai dari 1 meter. Beberapa akses ke kampung tersebut bahkan putus total akibat longsor. Beruntung tidak ada korban luka dan korban jiwa pada peristiwa ini. Kalaska BPBD Kabupaten Pasaman mengatakan untuk kerugian belum bisa dipastikan. Namun diperkirakan mencapai 500 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Hingga kini warga masih dihimbau untuk selalu waspada dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi masih akan terjadi hingga bulan Maret mendatang. Dan tidak hanya itu saja, bagi warga yang bermukim di bantaran sungai dihimbau untuk mengungsi ketika curah hujan tinggi menerjang permukiman mereka. Nah so, bagaimana kalau menurut kalian tentang kejadian tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.